Gak ada offer kapan ya? Hmm? Gue tuh rencana untuk selesai development tuh di Oktober Selesai development 2 bulan lagi? Emang di targetin? Sebenernya cuma 2 bulan sih developmentnya Lebih dong harusnya? Eh iya jadinya lebih, jadinya 3 bulan Itu gara-gara Eh gak ada yang September tuh harusnya udah beres Tapi gara-garanya itu adalah Di Agustus Eh di Juli ke Agustus Gue ada project B2B yang harus gue kerjain Buat hidup lah, menyambung nyawa Yes, yes, yes Ini udah pas belum ya Pasan dikit Tungguan dikit Agak mudah dikit Ini udah mulai belum sih? Rekordnya sih udah, udah record Tapi gue mastiin semuanya on frame dulu Udah sih harusnya Coba Take sound, take sound Halo, halo Halo semuanya ada? Merah kan? Gak tau Gitu? Oke Aman ya Hai 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 Ini di luar agak-agak jedak-jedak ya Ini di luar agak jedak-jedak ya Semoga gak Gak masuk Tapi gak seberisik Safiq sih Lo nonton gak yang Yang gue podcast sama Safiq? Kayaknya nonton Nonton gak ya? Gue nonton yang Fadil Yang Safiq tuh jauh lebih berisik sih tempatnya Gue agak lupa Bener-bener di rooftop bar gitu Oh kayaknya belum deh Belum ya? Nanti coba tonton deh Jauh lebih berisik dari ini sih Ini masih mendingan lah Oke pertanyaan pertama Oh ya langsung Langsung Panitia Game deh apa kabar? Ya begitulah Eh Well lagi Kemarin baru dapet publisher Kemarin tuh Ya hampir dua bulan yang lalu Dua bulan yang lalu? Ini bulan apa sih nih? Agustus Akhir Bulan lalu Juli Juni ya Juni, Juli Sekarang Agustus Berarti dua bulan lalu Juni akhir Jadi kita udah jalan dua bulan sama publisher sekarang Buat game yang mana nih? Yang The Chef 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 Yes Itu tuh gamenya Ini kan rilis-rilis apa? Kalian develop kapan? Kapan? Developnya kapan itu Chef Chef? Wah udah lama Jadi kan itu awalnya ikut game jam plus kan Itu tuh 2022 akhir 2022 akhir Lupa itu November lagi ya Ya sekitar Eh enggak di September September gitu Masalah September 2022 Itu kan game jam Terus kan Ya apes game jam kan Stop kan Kita nunggu hasil kan Terus nunggu hasil dapet Terus masuk incubation Incubation tuh kan gak salah Sekitar Desember Januari Si dua bulan Dua bulan Incubation Ini buat gamenya Si Chef Chef itu Yes Kan itu kan Yang game jam plus kan Ya bukan game jam doang Tapi kayak berkelanjutan gitu Ada kayak incubation Blablabla gitu kan Ya dua bulan itu dikerjain Terus nunggu Stop lagi Kan nunggu hasil Ya September stop Desember start Sampai Januari Abis itu stop lagi Nah terus baru tuh Dapet pengumuman Enggak sih Belum pengumuman Pengumumannya kalau gak salah Agak lama Eh gak deh Ya sekitar itu juga Tapi Februari itu udah Seinget gue ya Februari udah kayak Nyoba-nyoba Eh ini kayaknya bagus nih Kita coba Cari-cari publisher gitu kan Cari funding disitu Ya itulah kirim-kirim email Dan macam Terus ya kirim Ya banyak kirim email Terus kita TGFI juga salah satunya Itu di bulan? Februari kalau gak salah ngirim mulainya Juga ya Iya Tapi dibalasnya itu 2 bulan kemudian Dijifat Itu ya 2 bulan kemudian Baru kayak dibalas Eh dia tertarik Waktu itu juga pas Semper ngobrol juga Ada kayak 1 publisher tertarik Ada beberapa sih publisher tertarik gitu kan Oh ya Boleh spill nampang? Boleh Kayaknya gak apa-apa sih Oh ya siapa yang tertarik Jadi pernah kontakkan sama Freedom Freedom Yang apa di Stroublemaker ya? Ya Iya Sekarang berubah ganti Jadi DIO Gua bingung Itu Kontak doang kan Udah video call gitu Tapi gak lanjut Hmm Yang lanjut tuh Dari Iteratif Oh yang Singapura ya? Mesiu Mesiu Ya kan ada Ardan disitu kan Ada Ardan betul Ini jalur belakang gitu Hahaha Nepotisme Iya Nah disitu Oh tertarik gitu kan Apalagi Pas Ketahuan itu Pas Kan Sebelumnya tertarik terus Ada pengumuman tuh Kita menang regional Asia Dan kita kayak diundang ke Brazil Oke Terus kayak sekitar bulan-baran Maret Maret gitu lah Seinget gua terus Setelah lu email-email publisher itu ya? Iya Terus pas menang Terus Adan ya Kayak lagi Makin yakin gitu kan Wah oke nih Tanyaannya oke Oke Nah disitu Ngobrol-ngobrol Mereka kayak udah Lumayan tertarik gitu kan Nah DJFI ini baru bales Oke Jadi kita kayak ada dua Jalur nih Apakah kita Perhatian tertarik ya Mau sign ya Lanjut ke DJFI Atau ke Literatif gitu kan Galau tuh kan Karena Karena yang Yang DJFI kan dikasih 10 ribu Hmm Itu kan Dia emang mintanya cuma sampai vertical slice Tapi kan itu kayak Grand jebret gitu kan Gak usah dibalikin Gak usah dibalikin Kalau yang Literatifnya ya kayak Recoup Ya recoup Kayak biasa Tapi kan yang kita mintakan lebih Dari 10 ribu lah Basically Itu setelah ngobrol-ngobrol sama tim ini Ini gimana enaknya nih Segala macem Akhirnya kita pilih DJFI Oke Maaf kan dan Maaf ya Ya Itu konsiderasinya Karena Well kita juga kayak Masih pengen Belajar gitu kan Coba Coba dulu Dan ini kan kayak gak usah di recoup Sekala macem Terus kayak Ya kita kayak Ngerasa lebih Gimana ya Trust aja ke toge Gitu kan Karena kita yakin toge Gak macem-macem gitu Ya 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 Emang Ardan bakal macem-macem gak juga kan Gak tau Tapi kan Ya iteratif kan Kayak company lu Ya 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 Lebih nyaman juga lah ya Ya lebih nyaman Dapet lagi kan sama kantor lu Yes Ya itulah kayak Lebih Lebih nyaman aja juga Kita sambil belajar Dan coba-coba Dan basically 10 ribu nya kan Gratis gitu kan Terus kalau misalnya Udah kelar gitu kan Nanti bisa Jari publisher lagi Gitu kan Ya gitu sih Jadi TJFI Itu gue lupa Mulai kapan Seingat gue kayak Maybe pertengahan tahun TJFI mulainya Oke Juni-Juli gitu ya Seingat gue May Mungkin May gitu kan Itu kita Itu rencananya Kita kayak Ayo kita coba kelarin dalam 3 bulan Oh iya Supaya kan kalau misalnya Kita kelarin lebih cepat Artinya kan lebih banyak kan Ya ada sisanya Perbulannya gitu kan Tapi ya Seperti biasa Kita rencanain berapa Pasti mallor gitu kan Tapi At least mallor nya Enggak jauh-jauh amat Eh well Kita kayak Semangatnya 3 bulan Tapi ujung-ujungnya itu Sekitar 6 bulan 6 bulan kurang lah Dan itu Kayaknya menurut gue sih Termasuk cepat yang TJFI gitu Hmm Gue jadi kayak Akhir 2023 Pemarin itu kelar TJFI Jadi kayak Ya dari feedback mereka pun Katanya Ini tim yang kayak Paling kontrak gitu Paling kontrak Jadi kayak gak ada Gak ada banyak masalah Jadi kayak milestone nya Kayak capai Walaupun niat delay-delay gitu kan Kayak Kita jadwalin nya Kayak 1 milestone 1 bulan Tapi Lewat jadi 1,5 gitu Tapi ya masih Oke lah gitu Gak sampe Setahun gitu Itu Abis kelar Desember Ya abis kan Duit jadi pagi-pagi Ya tapi itu Dulu udah ke Brazil belum? Udah Jadi pas di Brazil itu Pas Seinget gue barengan pas TJFI Oke Jadi TJFI nya udah dapet Kayak beberapa bulan kemudian Terus itu baru yang ke Brazil si Hanna Yang gara-gara game Jampress itu kan Diterbangin ke Brazil Yes Nah itu Menang kan disana Ya gitu kan Berapa awards sih kemarin menangnya? 9 ya? 8 Gak nyak lah gue golong juga Dari total berapa awards lu menang Kayak hampir semuanya gitu kan? Ya sering lah Ya sering dipanggil lah Ya ada juga kalau game yang lain yang sering dipanggil juga gitu kan Tapi kayak Kayaknya kita event banyak Ya game of the year nya Versi sana juga gitu kan Itu Ya Ya gue gak tau kenapa bisa menang juga sih Lu gak gak ngeliat kompetitor yang lain? Ah jelek ini gamenya Gak ada liat gitu kan Maybe mungkin luck juga gitu kan Karena mungkin kompetitornya juga Ya gampang lah kita untuk bersaing disitu gitu kan Kayak masih baru-baru mahasiswa gitu ya rata-rata yang lain ya? Kayaknya ada yang profesional juga sih Oh Tapi kayak mungkin karena acaranya juga masih baru Imbian Plus Jadi yang itu juga gak terlalu banyak Ah si Ya gak seketap gitu lah Ya Ya Itu dapet Terus ya itu abis Desember Abis kan duitnya kan Kita ngapain nih cari publisher Hehehe Hehehe Desember 2003 berarti ya Iya Kayak sekitar ya Akhir lah intinya itu Kita stop cari Jadi kita biasanya kalo kayak gini tuh bisa stop gitu kan Karena kita kan Bukan kayak perusahaan pada umumnya gitu kan Yang harus gaji bulanan Oh ya Iya Jadi gimana dong? Maksudnya orang-orangnya Iya Part timer semua itu? Iya kita part time semua Hmm Dari awal kan kayak pas ikut game-game plus ya Gue udah ada kerjaan Yang lain ada kerjaan Terus kita cuma part time doang ngerjain ini gitu kan Pas ikut TGFI juga gitu Kita semuanya part time ngerjain ini I see Gue tau itu possible Karena gue udah pernah Sebelumnya Waktu itu Sebelum gue di Apa yang Panitia ini Sebelum ikut game-game-game jaman Gue Sebelumnya di Apa Bantu Stellar dulu Tau Sisi Rembas Baru macem itu bikin ambicar Dan itu tuh Metodenya sama Jadi kayak gue belajar disana gitu kan Gue waktu itu Basically di hire disana Jadi kayak project manager Tapi gue juga handle Programing sama menulis cerita juga disana Oh Ya hampir ya gitu lah Bagi-bagi tugas Nah Kalau sama mereka itu juga kayak gitu Kayak Hampir semuanya part time Ya semuanya ada kesibukan masing-masing Kayak Last ada ngerjain commission Lembak juga kayak ada bantu-bantu di AGT Segala macem Jadi kayak semuanya kayak part time Dan itu semuanya remote gitu I see Dan game nya jadi gitu Dan jadi gue tau Ini tuh possible Untuk kerjain Harus nyemplung langsung Semuanya full time disitu Lu bisa ngerjain ini ya 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 jadi kayak Untuk part time kayak gitu Possible Jadi ya Dan enaknya gitu ya Kalau misalnya gak ada duit Ya kita bisa berhenti gitu Jadi di Januari tuh Itu jatuh tuh Bener-bener stop Sebenernya full stop nggak Jadi kayak Basically Load nya berkurang Hmm Biasanya sih Kalau misalnya gak ada duit Kita def nya Udah kita stop def nya Kita fokusnya ke marketing Nyari publisher Sambil ngerjain yang lain gitu kan Kejain full time lo gitu kan Ya ngerjain full time Sama ya Jadi di Januari tuh Full time Sambil cari-cari publisher terus nih Ya jadi kayak Ya kita coba-coba dikit-dikit Marketingnya Naikin list list Kayak siapa tau Publisher nya makin tertarik gitu kan Jadi ya Ya abis dari situ ya Lumayan agak tersendat gitu kan Development nya Karena ya kita gak ada duit Kita gak lanjutin Karena resiko juga dilanjutin kayak Gak tau jadi apa enggak gitu kan Itu lama tuh Agak stop stop nya Terus nyari publisher sini-sini Oh ya kan abis di JFA kan Harusnya Nge-propos ke Toge kan Iya Untuk jadi publisher Karena dia punya hak First official Untuk mempublish Sayangnya tidak mau mereka Hehehe Katanya Kurang cerita sama portfolio nya Ya 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 well Unrestable Jadi kita cari-cari yang lain Cari-cari itu Lumayan takes time Hmm Karena Gak tau mungkin lagi Lagi turun ya Kayak game dev gitu kan Publisher lagi ngerem Banyak yang lagi ngerem betul Hehehe Kayak yang kemarinnya Sebelumnya tertarik Kita coba Tanya lagi Eh masih tertarik gak Oh enggak gitu Atau apa gitu macam Atau kita kirim-kirim juga Either di ghosting Atau mereka gak baca email kita Hehehe Yang bales pun biasanya bilang Unfortunately Hehehe 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 Rejection-rejection itu Hehehe Kita sebenernya juga pengen Nyoba-nyoba kirim tuh Supaya melatih mental kita Untuk di reject gitu Hehehe Supaya terbiasa ngeliat Oh oke Kita di reject itu Hehehe Hehehe Nah akhirnya itu Sekitar April kayaknya itu si cat oprik emailin kita tuh jadi ini beda, bukan kita yang ngetok pintu mereka mereka yang ngetok email kita gitu menarik tuh karena itu kan kayak, oh publisher ngetok, artinya gampang gitu kan dia udah tertarik dulu jadi dia kayak, oh dia bilang, oh gue tertarik sama game lu gitu kan boleh meeting gak terus yaudah kita coba meeting gitu kan itu terus pas di meeting gue tanya, kalian kok bisa tau game kita gitu kan dari mana gitu kan, apakah karena kita pernah ikut ikut apa segala macem enggak sih, emang ada scout jadi scoutnya ngecek di steam gitu kan dia ngecek, dia keliatan di sersif terus baru di kontak kita ya dari situ ya kita ya dia udah tertarik sih terus kita coba kasih pitch kita kita nge-proposnya berapa gitu kan ee, apa berapa emg nya juga segala macem gitu kan nah disini tuh yang menariknya adalah mereka tuh enggak antara gak mau atau gak bisa masih kita emg yang kita mau numbersnya gak masuk di mereka iya yes, ee, gue kemarin kita ngecek 50 ribu emg dan nih mereka kasihnya lebih kecil dari itu emg kayak lumayan jauh lebih kecil gitu kan yang mereka propose dan itu tuh ee, dia kasih alasannya emg ya oke untuk game kayak gini tuh lu maksudnya gue kan ada kayak ngasih perkiraan kayak game-game serupa ya berapaan gitu kan dapetnya grossnya dia bilang ee, yang lu kasih itu ee, lumayan make sense tapi sebenernya untuk cara hitungan kita tuh sebenernya gak sampai setinggi itu juga jadi lebih kecil gitu kan terus dikasih hitungan gini, 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 gini dan kayak untuk dapet seginipun harus wisitnya segini gitu kan dan kayak wisit sekalian tuh kayak cuman baru segini gitu kan kayak sampai itu tuh juga gue juga liat itu oh gede gitu kan bisa seinget gue tuh kayak untuk kayak gak tau sih dia kayak ada kasih hitungannya itu untuk kayak dapet 100 ribu gross doang itu kayak sekitar kita tuh harus dapet puluhan ribu wisis kayak 10 ribuan 20 ribuan gitu which is terus gue kan kayak penasaran ini bener gak sih ngitungnya nih kan amat gue digocek gitu kan terus gue coba tanya-tanya lah ini make sense ke game-game lain ini make sense gak sih sebenernya hitungannya oh ternyata emang make sense emang begitu emang begitu gitu kan setelah kayak gue liat ya kayaknya masuk akal argumen mereka gitu kan jadi kayak yaudah lah kita kayak terima aja gitu kan untuk yang lebih kecil karena ini juga bagian buat latihan lah ya belajar lah ya i mean like kalau misalnya ternyata dia oke dan gak macem-macem gitu kan walaupun ini kecil tapi misalnya mereka bisa kerjain dengan benar why not gitu sama gue liat juga portfolio dia juga sebenernya bukan publish segede masih kayak baru 3 games masih inget gue yang udah yang dipublish gitu kan tapi dari 3 game itu kayak mereka tuh kayak wishlistnya lumayan gede-gede yang oke lah oke lah untuk game indie tuh oke gitu kan jadi kayak iya gue kayak trustnya disitu aja sih gue kayak yakin oh mereka bisa dapet bisnis gitu dari situ sih sama oh ya barengan disitu tuh ada kayak publisher lain juga dan mereka juga sama ngetuk pintu nice dong iya ada tapi kayak gak lanjut kayak sempet meeting gitu kan itu dari head up head up jerman iya head up out dia ngetuk pintu terus sempet meeting gitu kan nah pas itu tuh pas barengan cat oprik tuh kayak seminggu setelah cat oprik muncul dia muncul gitu kan gue gak tau kenapa bisa mepet gitu kan head up itu yang gak publish ini escape from lara kak oh ya yang gak head up tuh yang gambar logonya kayak stone kayak itu kayak apa dia mau air gitu itu sempet meeting gitu kan ngobrol oh gue kasih tau juga kondisinya eh kita ini sebenarnya lagi ada obrolan sama publisher lain gitu kan jadi ya kalau mau beruang ya gitu lah kayak gitu terus kan katanya oh iya iya nanti mungkin kita bakal kirim offer gitu kan dari mereka tapi gak kirim-kirim pas disitu juga kita ngomong nih cat oprik eh kita gue jujur-jujur aja sama publisher kan gue bilang eh kita ada kayak offer juga nih kita dibanding dari data lain nih gitu kan jadi ya kita ya basically ada dua offer jadi kayak misalnya kalau gak kepilih ya maaf gitu tapi yang satunya somehow gak 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 sama sebelumnya juga sebelum cat oprik itu ada satu lagi sih itu sama kayaknya ngetok pintu kita juga singkat gue tapi gak lanjut itu dari kit fox yang ini beda lagi nih obrolannya nih kan kita kasih 50 ribu gitu kan dia tanya ini lu yakin lu gak ngecilin supaya ngepas sama budget kita gitu kan karena mereka di kan ada kalau masalah dan itu kayak sangat mahal lah buat game game sana lu bilang gak emang kayak gini ini tuh hitungannya udah OMR Indonesia gitu kan dan udah kayak lumayan lebih lah dari OMR Indonesia tapi dari situ somehow gak lanjut mungkin mereka ada afox line ya biasa lah kayak gitu jadi ya begitulah akhirnya kita barang cat oprik itu kayak dari pas pertama kali meeting sampai sign dealnya kita harus satu bulan berarti April di Mei gitu ya deal Mei, Mei akhir maybe atau Juni gue lupa intinya kayak satu bulan gitu kayak kita tiap minggu meeting jadi kayak tiap hari Rabu meeting kayak oh pertama meetingnya perkenalan meeting selanjutnya kayaknya dia kasih offer meeting selanjutnya atau meeting selanjutnya udah kasih kontrak gue agak lupa atau meeting ketiga kasih kontrak gitu kan terus kayak revisi kontraknya dua kali itu sudah dari mana itu Pak Becer dari Turki oh berarti time zone difference-nya gak begitu jauh ya harusnya sih 6 jam oh lumayan 6 jam sini Turki dekat Eropa lah iya iya udah lumayan tapi masih manageable kalau US kan lu beneran iya 12 jam iya 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 itu buat rilis kapan si game ini udah ada rilisnya belum waktu masih planning awal aja mudul mulu hmm dulu sebelum dapat publisher kita itu rencananya quarter 4 tahun ini quarter 4 tahun ini tapi kan sebenarnya karena kita kayak tunggu publisher juga jadi kayak makin lama mungkin undur gitu kan kayak kalau misalnya kita lanjut gas terus dari abis di GFI gas terus ya harusnya tahun ini keluar gitu kan itu kayak setelah gitu-itu sekitar butuh 6 bulan lagi development kok lama ya development-nya emang banyak kontennya berapa jam sih kenyataannya karena kita part-time sih oh iya juga karena part-time sebenarnya bisa cepet kayak 3 bulan kalau di gas tapi ya kita part-time gue kayak sebenarnya gue yakin kayak bisa lebih cepet tapi kayak ya gue mau ngambil jalur santai lah jangan terlalu depres gitu kan kok jadi walaupun udah dapet offer dari publisher kalian masih ngejalanin part-time semua ya apa? walaupun udah dapet offer dari publisher kalian ngejalaninin masih part-time semua iya selalu karena gue ada full-time dan mereka juga ada kerjaan dan takut juga lepas kerjaan ini kan kayak panitia gamelift tuh kayak per project doang bukan berkajutan gitu habisnya shift apa gitu kan kosong gitu kan cookart? iya bisa tapi kan kayak tetep aja kan kalau kita develop cookart kan juga itu pertama cookart gak semua tim kan yang terlibat kan oh gitu tapi berapa banyak sih panitia gamelift tuh? awalnya kan 6 kok banyak dong? 6 orang? iya karena ada game jam gamenya kan biasanya gak mikir diwetnya kan atau iya gabung gabung 6 orang itu emang lu udah kenal dari lama atau? baru dari game jam tim build tim apa matchmaking tim disitu? dibentuk disitu? iya basically nyari sebenernya lebih dari pertama tuh gak dari gue gue sama mentari kan sebenernya udah beberapa kali game jam bareng gitu kan beda-beda timnya sih tapi gue kayak pernah sama mentari udah kayak di shift shift game jam ketiga kita sama mentari terus Hana itu kita nemunya di discord nemu enggak kan dia nyari tim game jam plus dia nyari tim kan gue liat kita butuh artis kan kayak oh bagus nih kayaknya oke yuk masuk-masuk gitu kan sama Ronnie seinget gue ya Ronnie itu juga di game jam plus nyari tim gitu kan atau enggak sih dia gak nyari tim terus kayak oh gue program pernah terus kayak gue bilang ayo Ron gabung gitu kan dicat gue tarik gitu udah tuh udah berapa Joy ini kenalannya si Roni nambah gitu kan gue lupa nambahnya di tengah-tengah gitu atau pas di jam-jam gue lupa sama ada Elvira tuh kenalannya si si mentari waktu itu ada berenam tapi satu hilang si Elvira karena kayaknya sibuk gitu kan gak bisa lanjut saya udah beli ini tapi kosnya belum diserahkan oh iya awalnya itu ada si Rizal Rizal Abu Rizal Rizal mana Rizal Jogja enggak ada di sini agak jarang sih di komunitas gitu kan tapi pas game-game kelar gue tanya eh masih bisa lanjut ke untuk incubation kan hanya gak ada waktu lah buat commitment untuk bulan ngerjain gitu kan jadi yaudah kita makanya tadi cari Ronnie oh iya kayaknya Ronnie-nya pas join-nya itu pas di incubation-nya sih jadi 6 hilang 1 terus masuk ada intern 1 sekarang wudih ada intern gak internnya juga ngetok gitu eh padahal kita gak buka eh gue gue liat boot lu di CF gitu kan terus kayak mau intern gitu kan emang ada kayak tugas apa kayak dari sekolahnya gitu kan gue liat yaudahlah gitu cobalah ya itu intern 1 udah oh berarti Kukart itu bukan resmi projectnya penitian game atau gimana Kukart cuman gue sama Hana oke basically kan pas kita ngerjain di safety kita masih iseng ngisikut game-game yang lain gitu kayak kadang-kadang ada yang mumut lah ngerjain ini terus ya coba yang lain gitu kan ya terus kita gue bareng Hana yaudahlah kita bikin game kartu-kartu stack lane gitu kan yaudah berdua doang jadi kayak lumayan cepet sih itu bikinnya kayak cuman berapa berapa hari gitu kan menarik berarti si panitia game dev sendiri itu lebih kayak oke ada struktur fixnya gak sih kayak lu foundernya lu CEO-nya semuanya founder semuanya founder 66-nya itu bagi rata kita oke kalian operate-nya gimana itu maksudnya kan semuanya punya pekerjaan full time nih apa setiap after work hour mengumpul di discord atau apa gitu yes jadi kita ada meeting harian jadi Senin sampai Jumat ya tiap hari biasanya cuman siar progress jamnya berubah-berubah dulu itu biasanya after work hour jam 7 kita meeting kayak oh lu udah kerjain apa udah kelar belum kalau kelar biasanya gue yang kasih tugas lagi main gitu ya gue PM-nya lah basically itu sih strukturnya gitu dan jamnya itu kadang-kadang berumah misalnya kayak oh misalnya ternyata jam 7 pada gak bisa gitu kan yaudah kita ganti sekarang-sekarang kita jadinya siang gitu jam 12 oke 6-6-nya itu setiap hari masih selalu mengumpul ya tapi ada kadang-kadang yang gak bisa gitu kan udah apa oke soalnya aja kan tapi kayak komitmen bersamanya kita setiap hari ngumpul berapa jam sejam gitu apa biasanya ngumpul sejam gitu bisa kurang dari sejam sih karena biasanya share progress tergantung sih ada bahasan apa enggak kalau gak ada bahasan ya cuman progress kalau ada bahasan bisa lama gitu ya berarti decision si Cook Art masuk ke panitia game game devnya udah semuanya konsensual ya jadi kayak oke masukin gak apa kan udah dipublish under panitia game devnya sebenernya kan gue sama Hana tapi karena gue sama Hana gue bagian panitia yaudah lo masukin kayak gue kita gak nanya lagi yang lain kayak juga kan itu juga free game kan kayak gak ada revenue-nya juga yaudah gitu kenapa dibikin free game itu buat itu kan terpengaruh sama si Ong Ube gitu cat and shake ya cat and shake gue liat maksudnya gue sebelumnya udah kepikiran ini kamu bikin-bikin free game terus kayak apakah itu bisa bantu nge-boost tapi gue belum ada evidence-nya terus gue liat kayak Ong Ube dia bikin free game terus kayak game keduanya yang berbayar terboost sama karena ada free game-nya karena free game-nya juga lumayan gede lah Wesley sama pemainnya segala macem ya terus gue tanya-tanya lah terus kayak oh artinya strateginya make sense kayak gini gitu kan yaudah lah kita coba 100-100 dolar doang kan game-nya udah ada gitu kan game-nya kan sebenarnya udah ada duluan gitu kan karena kita ikut game-game terus kayak paling dibagusin dikit lah dipolish dikit nampak berapa fitur yaudah langsung post itu kayak kita nge-post yang udah gak pake mikir wishlist-nya berapa jebret langsung publish gitu kan kayaknya wishlist-nya cuma 100 100-200 lah itu kayak dari temen-temen sekitar gitu kan kayak biasa kan awal-awal pasti gede gitu kan karena ada di temen-temen sekitar bantu wishlist gitu terus 200 basically kalau gak kalah ya oh ya sama kita juga nge-release-nya deketan sama sama itu apa namanya bukan bukan Lodonara Con bukan Endless Repairability Steamfest oh Steamfest ya Endless Repairability jadi kayak kita beberapa hari dia langsung masuk festival gitu sebenarnya kita kesejarasi apakah kita kayak masukin dulu demonya di festival terus baru rilis atau langsung aja rilis pas festival gitu kan nah tapi kita langsung aja rilis sebelum festival gitu kan sebelum festival dari lirisnya dan itu tuh kita gak timingin pas festivalnya malah 4 hari sebelum festival gitu itu rilis ternyata well masuk sempat kayaknya sempat masuk popular eh gak gak masuk popular new and trending new and trending kan kalau popular coming buat yang belum berilis kan iya karena kan harus bisnisnya gede kan itu bisnisnya gak gede tapi seinget gue masuk new and trending seinget gue seinget gue sih ya sama di Endless Repairability juga lumayan lah visibility-nya gitu ya terus ke boost gitu kan terus emang efek gitu kan buat kayak safety-nya efek karena di cookart-nya di ending-nya ada kayak oke kontennya udah abis nih tapi kalau yang mau main game lain dari kita ini ada nih safety-nya oh di dalam gamenya in-game kalian track gak pakai analytics berapa banyak yang nge-click agak susah sih kalau pakai UTM pun tuh dia kayak gak nge-track semuanya kalau pakai analytics kayak game analytics terus unit analytics kita taruh lumayan biar tau berapa jumlah klik button-nya kan iya kita terlalu malas tapi maksudnya langsung kelihatan lah efek dari grafik dari share shift wishlist-nya itu nambah dan lumayan signifikan lah itu yang kayak ngebuat kita bisa sampai akhirnya nyampe 7000 wishlist kemarin sekarang udah 8000 sih pas game prime bare minimum ya 7000 untuk bisa masuk popular sebelumnya itu kita gak tau ini kayak ini gimana bisa 7000 kita cuma berapa naiknya kayak seuprit pasti ini kayak naiknya oh anjir ini bisa 7000 ini nice sebelumnya kayak ini kayak no have no idea maksudnya kan kalau ada dia naik kan steam tapi kayak kita mau nungguin sampai berapa tahun sampai 7000 kalau naik perharian dikit tapi yang abis ini ya oh possible lah kayak ada kayak titik terang 7000 tapi kalian punya plan untuk cookart diapa-apain gak kayak misalnya ditambahin konten kasih DLC kalau itu kita rencananya bikin sequel sih sebenarnya jadi biarin jadi biarin yang ini gratis gitu kan cuman untuk ya dapetin audience lah basically dan juga untuk ya untuk validate market juga sih sebenarnya kalau misalkan kita nanti approach ke publisher untuk cookart yang sequelnya kita udah ada pelurunya nih ya ya kita ada jadi kayak gak tau dari hipotesis gue kayaknya bakal lebih gampang buat nyarinya kalau udah ada gitu maksudnya dan ya ya menurut gue kayak lebih sebanding sih kayak apa namanya dibikin gratis dibanding bikin murah kayak 1 dollar gitu karena gak tau ya dari gue itu kalau misalnya gue gak punya apa walaupun 1 dollar kelihatan murah kalau misalnya gue gak punya kartu kredit atau apa kan lo gak bisa beli lo gak bisa main jadi kayak dari walaupun dari 0 ke 1 itu kayak cuman dikit tapi itu barrier-nya gitu lo harus punya credit credit card lah atau saran untuk bayar kalau misalnya gratis yaudah orang coba-coba aja nothing tulus karena itu gue kayak dibanding kita ngambil remah-remah 1 dollar doang gitu kan yaudah lah gratisin gitu kan kita ngincar exposure basically basically emang game-nya pengen dibayar buat exposure itu works kan ya itu works itu kan yaudah basically ya duit marketing 100 dollar murah lah dibanding buka boot juga lebih gede dari itu kan kalau buka boot di mana dan impact-nya juga menurut gue jauh lebih gede dibandingnya kalau misalnya mau mid-marking duit marketingnya sama yang didapet gitu nah gue tuh sebenarnya penasaran sama ini orang kan banyak yang tau lu karena panitia game dev kenalnya oh ini Ali itu kan dari panitia game dev yang kemarin bikin save ship lah terus menang game-game lah segala macem tapi lu kan sebenarnya udah di industri game dari lama kan ya dari jaman-jaman agdg jaman dulu banget kan iya 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 gue dari pas gue SMP akhir ya pas SMA singkat SMP lah SMP SMP itu gue udah di game di GDI game dev ID itu tahun berapa ya 2013 enggak dong 2013 gue lulus SMA sebelum itu maka sebelumnya itu 2009 2009 iya 2009 nah itu lu udah udah apa maksudnya kayak udah mulai bikin game kah atau udah berkarir kah atau enggak sih masih hobi kan kayak SMP fun-fun juga SMP waktu itu kan iya ya dia nge-fubbies sendiri itu seinget gue gue juga emang seangkatannya fun-fun lah iya kan itu tuh malah sebelum GDI itu kita ketemunya di Baba Flash kalau tau Baba Flash itu apa oh enggak tau enggak tau gue belum lahir ada Baba Flash itu kayak forum dimana kayak tentang Flash lah basically oh lu juga dulu lahir di Flash nih berarti iya gue anak-anak Flash ini jadi Flash Flashnya tapi waktu itu yang kalau Baba Flash itu lebih kayak general sih kayak animasi juga game juga selain macem terus baru gue migrasi ke GDI itu kan dan itu ada beberapa member yang sama antara kedua itu ada kayak Giri ngerjain actor After Love EP sekarang sama Fan Fan Vanri terus di GDI itu gue kayak ya masih noobie-nobie tol jadi lu bisa empati dengan anak-anak GDI yang baru-baru ya oh iya gue dulu juga gini sangat bisa ya basically disitu tuh gue gue belajar programming tuh atau didak jadi kan emang enggak ada di sekolah segala macam gitu kan gue belajar sendiri enggak belajar sendiri sih basically gue gangguin member disana sih gue eh ini gimana itu ada satu enggak tahu dia masih masih aktif gak di Gmdf namanya enggak tahu sih accountnya namanya Soybean gue lupa nama aslinya belum pernah ketemu langsung juga belum gue kan masih di daerah waktu itu kan di Bangka oh oke enggak enggak pernah ketemu nah itu tuh gue sering tuh gangguin tuh gue nanya ini ini apa kayak apa gue waktu itu gue taunya Action Script 2 which is kayak mana mana nyoba gak sih tau enggak nyoba tapi tahu diajarin kan di sekolah Action Script 2 tuh kayak basically prosedural kan Action Script 3 tuh udah langsung ada quest base OOP segala macem gue gak ngerti OOP ini kan gue tanya lah nih OOP itu apa gue belajar disitu dan disitu ya cuman paling hobi-hobi doang sih bikin-gibin hobi itu kan gak pernah rilis sama sekali kayak sempet kayak dapet deal dari Kongge Great Armor Games gitu enggak enggak gue cuman hobi pure hobi buat kayaknya emang suka aja belajar gitu kan cuman ya kalian lihat kayak gitu kan kayak waktu itu dulu fan-fan bikin ya tembak-tembakan masih sama Wilson sebelum itu oh belum sebelum Inspire ya kayaknya sebelum ada namanya lupa satu dia sebelum Inspire point sama Komin ya gitu enggak enggak belum juga kayaknya belum sih dia bikin tembak-tembakan shooter arena kayaknya judulnya ada arena samping gue lupa itu kayak waktu itu dia dapet deal 67 juta dan gue pas SMP kayak wow kayak anak SMP dapet segitu kayak salah satu yang menginspirasi tapi abis dari SMA gitu gue enggak lanjutin game dev gue fasik gitu kan sjuu enggak aktif juga di forumnya itu masih forum kan waktu itu masih forum pas udah di FSB FB gitu udah enggak gitu aktif sih pas di forum gue masih lumayan aktif banyak lah itu kayak yang sepul-sepul lama kayak si Mas Arief gitu kan Cloud Ford Cloud Ford siapa lagi ya kayaknya banyak juga yang udah enggak di game dev yang kayak memang berlama gitu kan ya kayak lumayan banyak yang gue kenal tapi udah kali di game dev sekarang ya terus gue fasik sih habis SMA gue kan kayak interestnya ke film kan jadi gue ambil kayak kelas perfilman gitu kan udah enggak jauh gitu kan dari dunia game sempet kerja di film jadi apa? aktor? sempet jadi kameonic jadi jadi apa kayak NPC apa NPC apa sih figuran gitu tapi gue lebih kayak dapetnya itu jadi visual effect artist visual effect artist oke ngerjain pake after effects yang macem gitu kan kalau tahu Rudy Habibi itu gue pernah terlibat di dalamnya butuh si efek apa Rudy Habibi kan enggak ada push 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 oh enggak ada dia lebih kayak kalau Rudy Habibi itu subtle banget kayak misalkan dia kan dia ada adegannya di luar negeri ceritanya bersalju juting gak ada saljunya oh lu bikinin salju-saljunya pake after effect iya saljunya itu sama kayak paling salju nempel di pohon lah atau segala macem di tanahnya gitu kan atau kayak ada objek yang apa gitu harusnya gak ada ya dihilangin oh oke gitu-gitulah emang subtle yang itu yang sebelumnya itu yang lebih luar-luar tapi apa? tapi rada kurang terkenal namanya Garuda Superhero itu jadi kayak pekerjaan pertama gue setelah gue kelar kursus enggak gue kan habis SMA kayak kursus slash kuliah perfilmen anggapnya lebih kursus tapi kayak ada ijazahnya gue gak ngerti ada sertifikasinya gitu tapi dari situ gue kayak dapet kerjaan yang Garuda Superhero ini bagian visual effect juga itu kayak timelinenya agak agak gak make sense oke oke hasilnya juga gak gitu-gita gimana-gimana amat gitu kan cuman tampil bentar doang gitu kan tapi dari situ tuh kayak karena gue ada kenal gitu kayak sama orangnya itu terus ya kayak orangnya terlibat di yang Rudy Habibie kayak gue diajak gitu itu apa sih kayak PH gitu bukan jadi kayak lu kerja di perusahaan apa tuh sebuah perusahaan atau freelancer jatohnya freelance sih kayak kerja kontrak doang sih jadi kayak masalahnya kan biasanya kalau film gitu kan kalau misalnya ada visual effect artist dia dealnya sama ke perusahaan yang ngerjain visual effect artist tapi kayak ini tuh gak yang kayak Rudy Habibie tuh langsung dealnya ya ke per orangannya langsung gitu i see kayak kontrak lah udah abis dari situ itu tahun berapa tuh tahun berapa itu 15 atau 16 karena 2000 eh gak deh sebelum itu ya sekitar 2014-2015 mungkin ya gue gak lupa karena abis setelah itu gue kayak burn out kerja di film karena waktunya tidak make sense dan untuk gajinya pun kayak masih ke itu kecil lah kerjaan dengan sebanyak itu gitu burn out akhirnya gue kayak rencana oh gimana kalau misalkan gue keluar negeri ini pengen kan keluar negeri gitu kan kayak pengen merasakan hal yang beda lah tapi kan kalau kerja keluar negeri susah jadi kayak gue rencananya kuliah lagi oke jurusan film gue jurusan waktu di sana tuh dapet di Perancis jurusan seni pertunjukan oke masih gak jauh dari film sih karena seni pertunjukan tuh belajar teater sama film juga teater dan film ya tapi itu lebih kayak teoritis lah kayak sejarahnya lah analisa blablabla bukan bukan praktek akhirnya di sana itu 2016 sampai 2019 pas balik 3 tahun di Perancis juga berarti ya ya hidup di sana akan senang-senang gitu gak lah kuliah juga tapi sebenarnya kuliahnya kayak nomor 2 gitu kayak lebih kayak pengen hidup di sana aja sih rencananya kayak merasakan hal baru gitu kan jadi ya kuliahnya ya seadanya basically asal lulus gitu kan biasanya kalau habis lulus kuliah di sana punya visa untuk apply kerja di sana juga kan untuk yang S1 enggak S2 ya gue masalahnya gue ke sana S1 lagi karena kayak ini tuh gak jatohnya yang sebelumnya kursus atau kuliahnya itu gak bisa dianggap S1 sih jadi gue S1 di sana gitu kan dan itu emang kalau yang saya S1 di Perancis itu gak ada visa yang buat nyari kerjanya gitu yang buat di S2 S2 ada gitu jadi ya balik gitu kan gue juga lagi emang pengen buat usaha sendiri aja sih dan kalau buat usaha sendiri tuh kayak lebih gampang di Hidup di Indonesia oke itu 2019 tuh ya 2019 tapi kan Maksudnya Perancis juga industri seni pertunjukan dan termasuk game-nya juga termasuk bagus ya itu lo gak tertarik waktu di sana kayak balik lagi ya ke sana apa lagi ya gue waktu waktu itu belum ke game kan pas di sana kan masih fokusnya paling ke film kan walaupun ada pun bakal ke film tapi kayak belum sih kayak pengen di Indo coba gitu kan pas balik-balik 2019 apain ya bisnis apa ya enggak sih belum masih senang-senang dulu masih kayak oh udah lari gitu kan senang-senang terus waktu itu covid kan ya covid kapan sih 2019 akhir itu pertama kali di Depok abis itu 2020 mulai lockdown ya nah itu kan dekat-dekat covid kan sebelumnya pengen coba film gitu kan oh covid terus dunia film gimana gitu kan iya kan gue kan mikir yaudah lah coba ke youtube kan gue sempet nyoba pengen tapi gak jalan gitu kan apa? bikin apa di youtube? oh jangan lu berarti pernah ada series di youtube atau film di youtube gitu? basically sebenarnya karena di youtube tuh waktu itu lebih pengen bikin channel education oke jadi karena dulu emang sukanya kayak nontonnya Vizal Speris Stasium kalau lu tau kayak channel education situ tapi well gak jalan karena ya lama ya buat kayak gitu terus duitnya gak gitu kelihatan terus dan dari situ juga gue kayak ngeliat kan orang oke kalau misalnya gue buka youtube jadi streamer gitu duitnya revenue-nya dari mana dari ads sama merchandise gue kemikirnya terus yang merchandise nih kayak di Indonesia kayak belum ada nih yang buat kayak merchandise-merchandise gitu kan makanya gue bikin percetakan percetakan tuh apa? kertas, baju awalnya sih sebenarnya kertas dan juga sebenarnya waktu itu kan emang gue lagi emang demen board game kan jadi gue juga nyetaknya board game gitu kan nyetaknya yang kayak di Indonesia kan yang spesialis percetakan ada tapi yang kayak spesialis nyetak board game tuh gak ada oh gitu? iya gak ada sama sekali yang spesialis nyetak board game? gak ada kayak kalau misalnya lu mau nyetak board game kayak oh ini papannya bisa dilipat lu kayak harus diualisin ulang gitu sama gitu gak bisa atau mau gitu kan karena mereka kan ya paling gampang yaudah cetak kelar gitu kan gak ada rakitnya segala macem ya gitu sih jadi gue ke board game dan pengennya sebenarnya emang ke merchandising gitu sih cetak-cetak merchandise kayak apa misalnya merchandise tuh? sebenarnya lebih kayak kaos terus kayak yang hal-hal yang spesiality lah kayak sebenarnya gue juga kemarin tuh ada sempat nyoba bikin lentik ular ular? lentik ular apa itu lentik ular? tau gak sih yang kayak gambar yang dilihat gini dia beda-beda kayak hologram-hologram gitu bukan sih? ya gitu belum kesana sih kayak belum sempat aja gitu tapi yang board gamenya udah lumayan jalan lah dari situ lu bikin sendiri board game atau ada orang order board game? orang lebih udah ada desainnya suruh gue nyetak oke lebih kayak gitu berarti lu cukup cukup deket dengan temen-temen di ini api BGI itu ya? iya ya kenal juga sih ya basically gue di komunitas board game juga sih oke ya mereka juga udah kenal gue gitu kan kalau mau bikin Ali gitu? iya udah kayak gue udah kayak jadi kayak monopoli di kalau penyetak itu banyak pasti yang referensi nih Ali, nih Ali, nih udah gak ada yang lain gue doang jadi kayak first stop of mind-nya pasti gue bukan percetakan lagi apa nama percetakan? Ali Jayakraf Ali Jayakraf beneran namanya sendiri sangat tidak sangat tidak kreatif gitu kan kadang-kadang gue yaudahlah Ali Jayakraf ya bodoh dia penting jalan dulu oke nice sih itu menarik ya terus itu 2019 juga itu si Stella Arun ngejakit gue kan bikin game eh bikin itu Anucap mereka baru dapat funding dari Freedom seinget gue bikin game itu kayak setahunan itu seinget gue setahunan pelar gitu kan terus udah dari situ ya dari situ juga gue kayaknya ke game lagi sih gue kayak oh iseng ah ikut game jam sebelum maka sebelum panintai game dev udah mulai game jam game jam lagi tuh hidup di situ tuh mulai 2 kali lagi sih paling ikut game jam yang bareng mentari itu kan pertama kita bikin polisi terus baru ini yang ketiga itu kan The Chef Shift terus baru kayak oh oke dan itu pun kenapa yang The Chef Shift lanjut yang lain enggak kan ada ada incubation-nya yang 2 bulan itu ngapain sih itu incubation? basically ya diterusin aja sampai 2 bulan di polis lah basically tapi ada mentornya ada materi kul-krumnya enggak pernah ikut si bapak si bapak udah gitu menang lagi pasti yang ikut ikut materi kayak kesel gitu anjing nih anak bolos mulu menang lagi tapi ya 2 bulan itu jadi kayak jadi kayak lumayan signifikan karena game jam biasanya kayak cuma baring 3 hari kalau nggak usah itu 3 hari sih yang game jam plus terus di extend jadi 2 bulan itu kan kayak kita bisa nge-polis ini jadi vertical slice gitu kan dan itu tuh enaknya adalah kita enggak usah ngebayar lain i mean kan kayak jadi free labor kan dan mereka mau-mau juga termasuk lu juga kan dibayar juga kan semuanya tapi kan itu kan jadi kayak emang motivasinya beda lah ini kan jadi kayak motivasinya ikut lomba bukan untuk dapet duit makanya itu mereka mau jadi itu kayak possible bikin tim dengan duit nol nah karena itu dari situ pun kenapa kita jadi publisher karena ini tuh bukan bukan hasil game-game jam lagi tapi udah lumayan polis 2 bulan gitu kan karena itu kayak kita ada kepikiran buat nyari publisher kalau misalnya kita game jam doang 3 hari ya kita enggak kepikirin lah buat ini hasil game yang buat nyari publisher makanya yang ini tuh kayak lanjut gitu kalau nggak ada incubation itu kayak ya pasti berarti di situ sih ya mereka juga buat apa kita lanjutin 2 bulan gitu kan tujuannya apa gitu kan kalau misalnya tujuannya cuma masih lanjutin ke lomba ya mungkin kita mau gitu gitu sih berarti pagi sampai siang lu di Alijaya Craft malamnya baru ngerjain si si chef-chefnya itu ya malam sama weekend sih kadang-kadang menarik menarik kosong apakah karena memang jadi gini gue tuh punya gak tau ya lu merasakan itu merasa tervalidasi atau enggak gue tuh punya mindset kayak image-nya lu itu adalah game-game lu yang heavy di mekanik apakah itu karena lu banyak bikin board game atau bergaul dengan board game dari awal emang suka yang kayak gitu enggak salah enggak salah sih jadi kalau lu lihat game gue itu management simulation banyak kan ngaruh ke board game juga karena board game itu kalau lu tahu sering di dunia board game ada namanya gamenya euro tipe game euro jadi kayak game-game lah euro game sama americ trash euro game itu biasanya heavy di resource managementnya konfliknya enggak direct biasanya kayak misalkan kita main uno kan langsung gue skip lu gitu kan kalau euro game itu enggak enggak direct misalkan kita konfliknya itu lebih kayak karena resource-nya terbatas dulu-duluan yang ambil kalau ambil ini yang lain enggak bisa ambil oke jadi indirect konflik lah dan itu kayak heavy dihitung-hitungannya lah basically gimana lu dapetin poin paling optimal gitu kan move-nya lu paling optimal jadi gue ngambil ke situ juga yang americ trash tuh kalau misalnya di board game tuh lebih kayak heavy on luck jadi kayak lu harus rolling dice buat tahu result-nya gimana kalau yang di sini enggak ini purely strategic gitu karena itu gue emang lebih kayak contoh kayak euro gitu walaupun gue kadang-kadang main americ trash makanya di game-game gue juga ya gue jarang gue bisa dibilang enggak gitu suka bikin game action gitu kan action, naratif naratif masih agak-agak beda karena gue kan orang film masih ada elemen itunya jadi gue kayak masih pengen gitu kan tergantung gamenya juga tapi tapi gue lebih kayak emang full on mekaniknya dan juga yang pas gue bikin game-game tuh gue selalu bilang oke gue gue udah tentuin game apa yang gue enggak mau buat gitu kan apa tuh pertamanya game 3D gue full 2D gitu kan kan itu cuma visual aja emang tergantung gameplay juga kan anyway enggak lebih ke pipeline lebih panjang oh pipeline i mean like dalam waktu yang singkat itu lu bisa bikin game 2D yang lebih polis dibanding bikin game 3D karena game 3D-nya ya banyak tuh perintilannya dari modeling blablabla kalau 2D kan simply lu gambar kelar gitu kan dan gue langsung kayak oke gamenya harus gak ada animasi gimana maksudnya gak ada animasinya yang kayak misalnya frame by frame atau walking animation tapi VFX ada dong VFX juga pun jarang sih kayaknya mungkin ada tapi kayak kalau lu liat The Chef Shift itu ada alasannya tuh karakternya gak ada kaki biar kak di animasi iya biar cepat dan gini-gini doang kan game-game kan waktu itu terus kayak oh yaudah ini jadi style gitu which is jadi kayak satu karakter cuma satu gambar doang udah kelar lu gak pisahin player atau apa segala macem udah kelar itu satu gambar gerak-gerak doang cuman ya itu iterasinya jadi lebih cepat aja sih jadi alasannya juga kayak gitu dan action itu kalau game action itu pasti atau platformer lah itu pasti ya lu harus ada animation-nya animasi loncatnya ini-ini itu banyak harus juicy banget lah iya untuk game-game itu kayak mending kita yaudah bikin game yang lain yang lebih mechanically deep gitu kan jadi kita spend waktunya disitu gak bikin aset yang banyak gitu jadi ya gue kayak action dan juga sudah satu retik juga sih sebenarnya jadi kayak gue udah bilang action, platformer, puzzle gue gak hobi sebagai orang board game bukannya seneng dengan puzzle enggak? lebih ke puzzle itu lebih oke untuk game-game karena gue liat trend di game-game itu banyak banget yang bikin puzzle dan kalau selama ini gue belajar-belajar sendiri dari Chris apa? Chris itu yang how to market your game Chris Koshky itu dia bilang ya game puzzle itu kayak yang saturated dan susah dijual terus ngapain gue bikin game puzzle terus kayak yaudah berhenti di game-game gue pengen sesuatu yang gue bikin di game-game tuh kayak ada possibility untuk dilanjutin oke kalau puzzle kayak yaudah berhenti di game-game itu kan yang lu tidak mau bikin terus ketika game-game mendeside akhirnya mau bikin game apanya lu mempertimbangkan apa? sebenarnya lebih ke pertama tuh kayak lagi pengen bikin apa gitu kan kita mau eksperimen apa gitu kan nah biasanya kita kalau lu lihat game-game panitnya game-game game-game nya clone semua clone dengan kita ubah satu-dua hal gitu kenapa? karena kita tahu desain itu sesuatu yang panjang apalagi ini cerit untuk dapetin fun gitu betul-betul kayak kita coba ini oh gagal ganti lagi ini gagal ini ganti lagi itu lama itu game jam tuh waktunya cuma 3 hari jadi gue pengen sesuatu yang kayak proven udah works gitu kan ya kita tweak dikit aja gitu ya karena itu jadi kita gak ada gak butuh banyak trial and error lah pengen pengen ngambilnya disitu sih jadi ya itu kita kayak liat aja kayak oh kita liat game ini misalkan kayak slice and dice itu sebelumnya awalnya kita pengen bikin kayak slay the spire terus kita liat oh waktunya dikit ya kayaknya gak butuh kayak mekaniknya kompleks juga terus kayak itu slice and dice itu lu ikut lomba apa ya? gue yang juri bukan sih? seinget gue iya iya kan? iya 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 lu yang juri oke oke ini memang bagus sih iya sebelumnya slay the spire tapi kayak yaudahlah kita terus ada kayak mentari oh gimana kalau misalnya ini dice dungeon gitu kan kita cek oh iya mechanically lebih simple pake dadu masukin slot-slot-slot gitu kan oke ini possible gitu yaudah kita coba basically kalau lu liat itu clone dan clone-nya lebih jelek malah dibanding dice dungeon kan kayak kita kayak subset dari itunya tapi karena lu gak pernah main kayak liat banget sih apa ini baru nih di saat game jam lain itu semuanya performer lah iya makanya kita ngambilnya kesitunya jadi kayak apa nih kira-kira yang gamenya bagus tapi jarang orang mainin gitu kan smart move smart move ya jadi kayak ya itu juga idenya yang kayak dice dungeon bukan dari gue gitu kan dari mentari karena itu ya biasanya band retomengnya ya kita nanya lu pernah main game apa aja gitu kita pengen ngambil gitu oh temanya ini kita mau ngambil apa gitu kan menarik nih ideationnya caranya emang biasanya gimana iya biasanya masih dengar idealisme ngeliat market dimana experience apa yang mau di deliver untuk delivery itu gabungin mekanik apa itu kan R&D nya panjang tuh oh iya kita ngambilnya yang simple aja sih basically yang kayak gamenya itu bagus sampai orang banyak gak tau ya which is i mean lah kalau lu clone ya marketnya mbak iya maksudnya yang tau yang gak tau pasti ngeliat itu setelah yang baru iya 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 i mean like iya ada kemungkinan itu kan situ yang sebenarnya yang kayak halo polisi itu bener-bener purely halo polisi itu puzzle dan itu purely kayak kayak kita nyoba pengen kita gak nge-referensi apa-apa dan sejauh ini itu kayaknya emang lebih susah kalau kayak gitu sih kayak purely kita design dari awal diusah susah i mean like kita nyobain itu terus kayak kita belajar disitu yaudah kita coba clone sesuatu lah kayak the chef-cheap kan juga biasanya clone dari kayak Dime of Death atau Delicious gitu biasanya kita biasanya ini nge-clone game yang udah ada kita ganti dikit aja gitu, ganti 1-2 mekanik ya? iya salah, kayak yang itu juga kan kayak ganti, oh yaudah kayak kita coba typing kayaknya tuh bakal jadi formula yang bagus banget buat game dev yang baru ya, daripada mati karena kelaman ngotak-ngotik atau teman-teman iya, karena gua sebisa mungkin nge-cut sesuatu yang kayak, ya janganlah gitu, kayak animasi gua cut, kayak untuk proses iterasi desain gua cut gitu jadi kayak gua ngambil yang sesuatu yang bener-bener udah proven lah iya, iya, ini kita udah mau hampir 1 jam, pertanyaan terakhir gua buat lu adalah, what next buat Panitia Gamedev? apakah lu bakal berpikir, akan ada titik dimana oke kita semua full time dan kita jadi tim yang besar, atau lu akan pengen tetep kayak gini ke depan? untuk satu titik yang jadi tim besar, gua bilang, not sure tapi gua condong ke, enggak oke karena itu tuh kayak time commitment nya juga gede gitu kan, artinya kan ga artinya gua harus let go yang usaha gua sekarang agak susah, kecuali kayak usaha sekarang udah-udah jalan dengan sendirinya gitu kan, dan itu juga susah sih gua lebih suka eksperimen hal-hal baru kalo misalnya gua udah kayak bikin usaha semuanya full time, malesnya itu kayak tiap bulan gua harus mikir nih kalo ga ada kerjaan ngapain? makanya kalo kita, oke udah bikin game, ini satu game udah ada fundingnya segala macem, dereret, publish, then what gitu kan, kita ga ada project selanjutnya, duitnya dari mana segala macem, itu kan kayak buter otakan oh yang ini enaknya gua bisa stop, jalan, stop, jalan, stop, jalan gitu, kayak misalnya, oke ga ada kerjaan ya udah kita stop gitu, oke oke ada kerjaan, oke kita lanjut, dan sebenernya gua lebih juga pengennya sekarang ini gua lagi pengen eksperimen tuh nyoba, ga dipangitia game dev juga, jadi gua pengen kayak collab dengan yang lain-lain gitu, dev-dev lain gitu kan juga, juga sebenernya kayak Vanity Game Jam ini sebagai kayak awalnya dibuat itu sebenernya, kenapa gua ikut game jam dan gua ganti-ganti tim waktu itu sebelum Vanity Game Blav itu gua pengen nyoba bisa ga sih kita, gua itu buat tim yang totally semuanya stranger gitu, dan kayaknya kemungkinan bisa gitu kan gitu kan gitu kan nah karena itu gua lebih pengen nyoba-nyoba juga sih kayak collab dengan kayak dev-dev lain gitu kan, sebenernya lebih kayak mau liat aja kayak, oh mereka tuh gimana sih cara buat gamenya gimana, gimana? kalo misalnya kita satu tim doang kan kayak sample size kita cuma satu ya, kita buat game ini manajemennya gini-gini aja gitu ya pengen liat aja, oh yang lain, oh misalnya tim sana tuh manajemennya kayak gini, oh tim sana manajemen gini, supaya lebih banyak belajar aja sih disitu sih belajar untuk nanti endingnya adalah? endingnya adalah, nah itu, endingnya adalah, ya bisa aja untuk buat studio sendiri, tapi gua masih lebih prefer untuk kayak experimenting gitu sih kalo gua nya sendiri ya, gua gak tau sih yang tim lain sih, gimana gitu kan, sebenernya kayak Panitya Gamedes tuh lebih kayak, ya terserah sih kalo misalnya kalian mau buat game lain ngambil nama Panitya Gamedes, silahkan aja sih walaupun gua gak terlibat gitu kan, kayak nama doang gitu, kayak Pagoyuban mungkin gak tau, kayak i see, berarti lu sekarang mode sponge nih ya, mode sponge, rupanya nyerap dari manapun, ya sponsor banget yes, yes, yes oke thank you li, sharing-sharingnya, ini menurut gua ilmunya nice banget sih, ini Gamedes yang baru-baru ini harus dengerin tuh, jangan platformer jangan banyak animasi, jangan 3D ya, karena, karena susah, susah jualnya sih platformer puzzle itu kayak, kalo liat data-datanya, gua juga kayak baru tau, oh ternyata emang susah gitu, kayak oke, dihindari gitu, makanya gua juga kayak bikin game yang kayak, Chris sarankan gitu kan, yang dia itu harus memakai, basically base building, segala macem crafting-crafting, itu kayak, sangat populer sekarang, silahkan dicoba gitu, sip oke, thank you kalo gitu, sharing-sharingnya, makasih semuanya, bye-bye thank you, bye-bye